Kecelakaan beruntun terjadi di Jalanto, Solo, Semarang, Lajur A, tepatnya di km 485 pada hari Selasa malam. Kecelakaan yang melibatkan truk Hino, mobil Honda CR-V, Mercedes-Benz, dan Toyota Hi-S itu mengakibatkan dua orang tewas. Jajaran saat lantas Fores Boyolali menggelar olah TKP lanjutan di lokasi kecelakaan maut pada hari Rabu. Tim trafik asiden, analisis di lantas Polda Jateng pun langsung turun ke lokasi untuk membantu penyelidikan. Dari hasil olah TKP, kesimpulan sementara mobil Honda CR-V mengawali kecelakaan beruntun tersebut. Mobil SUV yang dikendarai Dedi Erianto, Keluaran Mojo, Kecamatan Gebeng, Kota Surabaya itu menabrak sedan Mercedes-Benz yang melaju di depannya. Sedan yang dikendarai dadang setiawan bersama sang anak HSN langsung terdorong, lalu menabrak truk Hino di depannya. Mercedes-Benz yang dikemudikan warga Keluaran Padang Sari, Kecamatan Banyumanek, Kota Semarang itu lalu oleng ke kanan dan sempat menyenggol Toyota Hi-S yang berjalan dari belakang. Sedan terus terguling hingga akhirnya terbakar. Sementara Honda CR-V yang terus melaju tak terkendali akhirnya menabrak dan masuk kolong truk Hino yang disopri Ahmad Fitroh warga Kaliabang Tengah Kota Bekasi. Pengumudi dan penumpang Honda CR-V yakni Dedi Erianto dan Sonia Widiawati yang merupakan pasangan sumai istri langsung meninggal di tempat. Sementara pengumudi dan penumpang mobil Mercedes-Benz yang terbakar berhasil selamat. Saat ini mereka menjalani perawatan di rumah sakit CIH Solo. Setelah terjadi ketelakanan beruntun melibatkan empat kendaraan. Kejadian sekitar jam 20.15 untuk lokasi atau TKP di ruas tol jalur A dari arah Solo menuju ke Semarang. Tepatnya di KM 485 ikut di Samojolebih, Ketamatan Teras, Kabupaten, Balurali. Ya kejadiannya kurang lebih depan ya, soalnya lagi posisi jalan saya. Pelan setahir standar ya. Koto-nya ditabrak dari belakang, langsung ke kanan ya kan guling-guling kebakar. Lalu saya, laju saya kurangi, saya nyalip. Koto-koto ada mobil lagi di belakang. Jadi, emasnya tetap jalan dari belakang ke tabrak gitu. Terus kemudian mencoba untuk ke kiri. Enggak, saya masih posisi di jalan. Semua yang nabrak itu dia mental ke kanan. Oh, mental ke kanan. Mental ke kanan. Kemungkinan dihantam sama triple itu ditabrak lagi pulang guling-guling dia ke kiri. Makanya kebangkarnya itu gara-gara bulak-balik lah. Terima kasih telah menonton.